Hai semangat pagi pengiswa hidup sehat semangat pagi kembali lagi bersama saya dokter Anita Arlin dan juga rekan saya Indra Bukti artis penama Indonesia pastinya akan menemani Anda tetap jadi hidup sehat dokter Arlin itu tadi aku lihat kayaknya ada apa lagu kuning atau beneran bisa seperti itu nah bisa seperti itu karena banyak banget ya akhir-akhir itu banyak banget informasi beredar di sosial media di grup WhatsApp di grup Facebook social media ya kan katanya lagu kuning itu bisa membantu mengatasi COVID-19 wah heboh tuh langsung ya lagu kuning ini kan sering buat dipakai Halloween-Halloween gitu ya betul gitu kan nah makanya nih kita mau menjawabnya nih Apakah benar makanya sudah ada narasumber kita yaitu dokter Christopher Hadi Ardian spesialis gizi klinik Halo selamat pagi selamat pagi dok dok ini fakta atau mitos nih dok jadi tuh um labu kuning ini sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki zat antioksidan dan vitamin untuk kesehatan tubuh fakta atau mitos dokter jawabannya adalah fakta karena labu kuning ini merupakan salah satu makanan yang sumber vitamin A dia tinggi sekali kandungan karotenoidnya karotenoid itu kan yang ada di sini itu ada alfa keratenoid ada beta-karotenoid ada lutein ada seasantin gitu ya dan itu merupakan antioksidan yang sangat kuat wah itu yang tadi sebutin itu adalah antioksidan ya dok ya betul oke baik nah sekarang fakta mitos berikutnya konsumsi labu kuning itu itu korang katanya dapat meningkatkan imunitas tubuh fakta atau mitos dok fakta fakta juga kok bisa gitu dok aku langsung bawa ya wah satu ini ya aku juga saya nggak kebagian dong nggak kebagian kenapa nih dok kenapa nah tadi yang saya sudah sebutkan karena vitamin A di dalam labu kuning ini ketika kita mengkonsumsi vitamin nah vitamin A itu merupakan salah satu enhance atau yang memodulasi imunitas kita memodulasi imunitas maksudnya gimana supaya imun kita itu menjadi lebih baik karena vitamina itu berperan untuk pembentukan sel epitel epitel itu memerlukan berarti kayak kulit nih kulit itu kan juga merupakan salah satu pelindung selain dari kulit dari saluran nafas dari saluran cerna itu juga memerlukan vitamin A jadi vitamin A itu sangat penting nah tapi vitamin A yang terdapat dalam labu ini itu merupakan dalam bentuk karotenoid jadi maksudnya beta-karoten jadi harus hati-hati di tubuh kita karoten ini harus dirubah menjadi vitamin A lagi dalam bentuk aktif caranya gimana dok kalau misalnya kita terlalu berlebihan makan makanan yang yang mengandung karoten seperti ini saya ngomong berlebihan ya pernah inget nggak dulu ada anak kecil yang makannya wortel terus tomat terus jadi kuning kita bilangnya karotenemia lapak tangannya kuning mukanya kuning gitu kan kenapa karena tubuh orang tersebut tidak mampu untuk merubah si karoten ini jadi vitamin A idealnya seberapa banyak nih dok itu dia karena setiap orang tubuh itu berbeda-beda jadi kita yang yang pertama jangan berlebihan konsumsinya itu juga tetap harus kita hindari jadi kalau satu hari gitu ya kalau berlebihan itu berapa banyak sih maksudnya berlebihan apakah dua buah labu ini atau oke yang banyak itu seperti apa gitu gini labu ini kan merupakan suatu sumber karbohidrat karbohidrat karotenia yang kompleks jadi konsumsi labu ini sangat baik sekali kalau sebagai pengganti nasi Oh sebagai pengganti nasi nih satu porsi kita sekali makan itu kurang lebih 100 sampai 120 gram sebanyak apa sebanyak apa tuh dok kurang lebih seginilah nih dua ini lah dua itu 120 gram betul itu 120 gram itu satu hari untuk satu kali makan tapi kan vitamin A kita itu karotenia itu kan nggak cuma dari sini aja nih ada dari wortel ada dari tomat beragam dan kadang-kadang masyarakat suka salah pengertian nih bahwa dibilang bahwa dokter bilang labu kuning ini imunnya bagus banget jadi saya pagi siang malam sore selama sebulan ini labu kuning terus itu yang harus dihindari kelabuan nanti berarti harus hati-hati aja sampai jadi kelabuhan hati aduh bisa aja terlalih maaf saya sudah punya istri nah labu kuning jika dikonsumsi secara rutin dengan dikukus dapat membantu pemulihan pasien yang terinfeksi covid-19 fakta atau mitos dokter sehat-sehat lagi kita akan kembali tetap di hidup sehat terima kasih banyak nih anda masih menyaksikan hidup sehat mudah-mudahan dengan menyaksikan ini jadi semakin tahu seperti apa sih cara-cara hidup sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini nah tadi kita juga masih ngomongin labu kuning ya ini menarik sekali tadi juga ada pertanyaan yang belum terjawab karena kita stop dulu ya nah dok nih jadi labu kuning jika dikonsumsi kemudian secara rutin dan dengan dikukus itu dapat membantu pemulihan pasien yang terinfeksi covid-19 fakta atau mitos dok itu jawabannya fakta karena membantu pemulihan pasien covid nah ini kadang-kadang masih agak rancur sama saya tuh menyembuhkan dengan pemulihan ini rada-rada sama tapi serupa tapi tak sama gitu dok karena kan kemarin-kemarin banyak beredar info ya kalau misalnya wah ini katanya labu ini bisa menyembuhkan covid gitu kan jadi semua orang yang tadi saya bilang labu direbusin dimakanin digaduhin terus pagi siang malam sebenarnya nggak seperti itu kalau itu penyataannya itu hoax karena labu ini tidak bisa menyembuhkan pasien penderita covid oke tapi karena kandungan vitamin A nya yang tinggi sedangkan kita tahu vitamin A itu merupakan salah satu bahan untuk yang mengodulasi imunitas kita juga jadi labu kuning ini bisa dipilih sebagai salah salah satu makanan yang dapat meningkatkan asupan vitamin A kita oke selain dari wortel dari tomat dari hati ayam salah satunya ya betul jadi selama kita mengkonsumsi labu ini dalam jumlah yang tidak berlebihan ya tadi saya bilang itu akan meningkatkan asupan vitamin A kita dan akan meningkatkan imunitas dan membantu pemulihan karena kan kalau misalnya kita kena covid nih sel-sel tubuh kita rusak saluran pernafasan sel-sel epitelnya itu juga rusak saluran cerna mungkin ada yang gejalanya seperti diare gitu ya saluran cernanya pun juga pasti akan ada yang rusak nah vitamin A itu salah satu perannya adalah menggantikan sel-sel yang rusak itu tadi wow jadi vitamin A bisa dicari dari bahan-bahan makanan yang memang mengandung vitamin A tidak hanya labu kuning saja betul nah selanjutnya nih dok ngobrolin tentang covid-19 setelah sembuh dari covid-19 itu biasanya kadang-kadang nih banyak yang mengeluh sulit untuk tidur gitu ya nah konsumsi labu kuning ini dapat membantu seseorang atasi sulit tidur ini fakta atau mitos dokter fakta fakta kita ngomongin labu kuning kan keseluruhan ya kalau kita ngomongin dagingnya doang sebenarnya sih enggak ada efek langsung ketidur tadi tapi kita ingat ini ada salah satu nih di sini apa-apa Oh biji ini bisa dikonsumsi Oh ya apa itu dok tahu kuaci ya ada biji bunga matahari nah ini salah satunya pumpkin seed Oh jadi maksudnya dicemilin gitu langsung dikonsumsi apa harus diolah dulunya dikeringin dulu bisa dipanggang bisa disangrai gitu nah biji labu ini itu mengandung triptofan yang tinggi dan mengandung kandungan mineral zinc yang tinggi juga dan di biji labu ini itulah yang bisa meningkatkan hormon serotonin di badan sehingga seseorang itu lebih relax untuk tidur nah ini minumnya harus sebanyak apa dan sesering apa nih dok eh biji ini kan kita konsumsi sebagai snacking cemilan jadi satu porsi biji itu kurang lebih sekitar satu sendok makan atau kurang lebih sekitar lima belasan gram sampai 25an gram gitu dalam satu kali konsumsi jadi dia ini sebagai salah satu sumber protein juga sebenarnya kita makan kuaci deh atau biji bunga matahari gitu kan kita kan makan juga enggak banyak-banyak banget kan dan untungnya kalau misalnya kita makan sebenarnya seperti ini kan tidak di asinkan karena kalau misalnya kita beli yang udah jadi dikemasan asinkan biasanya udah rasanya tuh di asin latrimnya tinggi nah sedangkan kalau seperti ini kita bisa konsumsi nih bijinya baik nah dok ini ternyata nih dok katanya tidak hanya COVID-19 saja dan konon katanya konsumsi rutin labu kuning ini ternyata katanya bisa mengurangi resiko terkena kanker fakta atau mitos itu dok fakta fakta juga wow bagus banget ini labu ini ya karena tadi saya bilang dia merupakan salah satu sifat yang antioksidan yang tinggi di dalam labu kuning ini salah satu penyebab kanker kan kanker itu penyebab multifaktorial ya salah satunya kan adalah radikal bebas yang tinggi di badan jadi radikal yang tinggi di badan harus diimbangi dengan konsumsi antioksidan juga yang tinggi betul dan labu ini juga merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi asupan antioksidan kita tapi inget yang tadi saya bilang jangan berlebihan antioksidan itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam buah dan sayuran juga dok warna-warni warna-warni betul warna-warni itulah yang bagus ya dok warna kuning kan warna oranye itu yang warnanya itu baik dok oke nah ini dok ini tadi udah bahas COVID terus bahas kanker juga ya kan nah selanjutnya nih dok katanya kesehatan jantung itu juga terjaga dengan rutin konsumsi labu kuning ini fakta atau mitos fakta juga wow fakta juga ini bagus banget ya gimana tuh dok bisa mengurangi resiko jantung pertama labu ini mengandung tinggi potasium atau kalium apa itu dong kalium itu merupakan elektrolit yang baik di badan kita yang membantu proses gerakan dari si otot si jantung itu juga itu yang pertama terus kedua dia mengandung serat yang cukup tinggi jadi selama kita mengkonsumsinya dia sebagai sumber karbohidrat sebagai pengganti nasi pengganti mie pengganti roti gitu ya kita ganti dengan labu kuning seperti ini gitu ya secara nggak langsung kita bisa meningkatkan asupan serat serat yang meningkat dalam asupan kita secara nggak langsung juga nih menurunkan kadar kolesterol dan berpengaruh juga untuk resiko jantung bagus banget ini ya ternyata ya aduh tapi lagi-lagi tidak hanya labu kuning aja dikonsumsi ya tapi ternyata juga kita perlu asupan dari bahan-bahan makanan yang lain lagi gitu jadi harus bervariasi ya oke nah dok ini terakhir nih dok tips ya dok bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat maksimal dari labu kuning ya kan dan juga supaya tetap aman nih untuk dikonsumsi oleh kita-kita pertama kita setiap kali makan harus ada asupan karbohidrat ada protein dan ada lemak kalabu kuning merupakan salah satu pengganti atau pilihan dari karbohidrat selain nasi, mie, singkong, ubi, kentang gitu ya roti ini bisa sebagai pengganti karbohidrat tadi ingat jangan lupa harus imbangi juga dengan kebutuhan dari protein ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah gitu ya dan jangan lupa tambahkan juga dengan sayuran terus lalu sekali lagi labu ini jangan ujung-ujungnya digoreng terus nih karena kalau digoreng pastikan akan meningkatkan asupan lemaknya, minyaknya tadi kita udah bahas dia bisa menurunkan kolesterol dari peningkatan serat tapi kalau mengolahnya dengan cara digoreng berarti kan minyaknya meningkat lagi kan iya pagi, siang, malam goreng terus gitu labunya sama aja jadi itu nggak baik jadi yang penting ya sorry itu apa namanya kalau dikonsumsi itu tuh ini dibuang nggak sih kulitnya dok gitu atau dibuang, dibuang ya kulitnya harus dibuang kirain gitu loh, ternyata keras ya patah itu dibikin buat apa, tokoh-tokoh rakan ya dok ya kalau di halloween ini pasang lampu gitu ya jadi kuat dia tuh makanya wah lah keras ya ternyata ya jadi nggak berguna itu baik dok, terima kasih banyak dok terima kasih banyak dok